Hai jadi disini gua nomin teksturpek 32 pvp yang ya yang akhir-akhir ini gua lagi suka banget ya walaupun gua jarang munculin di short pvp gua di Skyward cuman ya pas gua lihat teksturpek ini tuh emang bagus banget dan jadi tekstur pvp 32 ini tuh namanya adalah kaizy 15k pvp teksturpek subscribe to crynotic ya ini adalah namanya kaizy dan ya udah lah ya jadi teksturpek ini tuh resolusi 32x32 jadi kalau misalnya dibilang enteng juga enggak dibilang nge-like juga enggak guys ya standar lah ya karena ini 32 guys ya di HP ku ini cukup cukup oke lah ya fpsnya walaupun kadang-kadang agak ya gitu oke kita langsung mulai aja tapi sebelum kita lihat ke video-nya gua mohon kepada kalian untuk tekan dulu itu tombol laki-nya dibawah sekarang juga dan jangan lupa juga untuk otak tombol lonceng dan subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian juga dan Oke kita langsung mulai ke videonya sampai bahasa basi lagi oke jadi sini gua ada di map teksturpek pvp review ya jadi kita langsung mulai saja jadi kita mulai dari mana ya kalau biasanya sih dari item dulu lah ya Nah untuk itemnya sendiri ini tuh kayak begini kurang lebih dan ini sword swordnya udah 32 semua termasuk diamond gold dan juga iron lalu disini juga ada enderpol enderpolnya juga sudah 32x32 seperti ini bentukannya dan ya nanti juga gua bakal coba tes di pvp ya ya mungkin kalau misalnya nanti aku bakal tes pvp mungkin bakal nge-lag juga karena ini sambil direkam ya jadi yaudahlah ya maklumin oke terus ini untuk enchanted gold deliver-nya seperti ini ya guys dan oke selanjutnya sebenarnya kekurangan dari tekstur ini tuh yaitu pada bagian mocknya guys ini kalian bisa lihat zombie-nya ya jadi seperti ini dong jadi jadi satu kubik begini ya ampun satu apa satu kubus ya ya udahlah ya oke terus ini juga ada beberapa item lainnya kayak bow terus juga ada flint and steel elytra terus fishing rod lava bucket dan water bucket oke terus juga disini ada beberapa block ya kurang kayak beginilah ya untuk blok-bloknya ya ya enggak semuanya terubah 32 guys ya karena ini sekali lagi ada tekstur pvp ya enggak kalau tekstur pvp itu enggak semuanya keubah 32 guys jadi ya udah lah ya oke untuk bagian block wall nya itu kurang lebih kayak begini guys ya clean wall ini dan ya ini mantap banget terus juga untuk bagian enchanting table dan beberapa eh apa namanya bookshelf itu kurang lebih seperti ini udah kalian bisa lihat sini untuk bookshelf nya kayaknya diubah sedikit di tekstur texturing lagi dan sedangkan untuk enchanting table nya itu full hitam tapi di sisinya itu ada warna kuningnya ya kayak dilapisin gold mantap lah oke selanjutnya disini kita bakal cek gua bakal review yang berhubungan dengan pvp aja nah contohnya ini bagian api ya bagian apinya tuh kurang kayak begini guys eh sudah lower apa ya namanya udah ini lah udah apa namanya api itu udah kecil guys udah enggak nutupin layar ya ngeliat efeknya nah itu dia guys jadi nggak terlalu ketutupan lah ya mantap banget jadi oke terus ya untuk bagian blok-bloknya itu kurang kayak begini untuk bagian ore nya juga ini outline ore jadi ini mantap banget udah udah kelihatan dari jauh juga pastinya dan ya oke lah oke jadi untuk teksturnya itu kurang kayak begini dan gua gatau sih ini baru pertama kali makin map ini jadi gua belum terlalu explore dan kayaknya nanti gua bakal ganti map map ini ya map reviewnya cuy karena ini terlalu besar sih menurutku ya udahlah ya oke kita langsung aja masuk ke review di pvp skywars nya langsung guys oke let's go ya seperti biasa gua main main selalu di server cubecraft guys jarang aku main di the hype ya aku seringnya tuh mainnya di cubecraft skywars dan oke kita langsung coba aja cuy sorry-sorry kalau misalnya nattoy agak nge-like ataupun gua aja cupu guys karena ini cuma nge-review texture ya bukan serius jadi main santai aja oke oh no 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 sabar bang bang nge-like nih bang oh enggak sama ya kayak nge-lag disiapain ku ini gerber rekaman segini aktor rekaman guys biasa oke sip nice jadi ya teksturnya kurang beginilah ya dan rata-rata untuk blok-blok yang emang ada selalu ada di pvp map ya ampun yang selalu ada di pvp map itu biasanya udah kubah rata-rata dan biasanya para pembuat tekstur pvp itu selalu tahu guys blok-blok apa aja yang selalu joddy map tvp gitu ya ya jadi ya kayak contohnya sen terus kaktus itu udah keubah gitu ya mantep Oke aduh agak ngelak sorry-sorry ya mamam no 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 gue mamam oh oke sip no ah susah ya ah gini guys kalau misalnya sambil rekaman itu aku ya ngelak makanya aku kalau misalnya di Minecraft short pvp skyport challenge itu nggak pernah makin resource fact alasannya takut ngelak guys kalau nggak ngelak sih kayaknya ya aku pakai guys ya cuman karena ngelak ya udahlah ya ini kesukaan saya baru-baru ini ya oke kita langsung ketengah boy tekan beliau gila kombo loh sekali lagi sekali lagi ingat kita fokus ke teksturi aja ya gue udah fokus ke eh ini game Skyward nah lu baru dua orang tuh mantap saya pertama coba eh kopi ya sampai keturunin biar biar nggak ngelak gitu loh biar nggak ngelak gitu please water yes yang penting air guys ya no ih mau jatuh loh ya saya mendengar suara chest di sekitar sini ada mayat juga aduh kosong bodo amat ya bodo amat kabur dulu kabur-kabur ya uh let's go coach bro ya udahlah ya ya guys jadi intinya tekstur peknya itu kayak gitu dan ya contoh pvp-nya juga udah gua praktekin ya pvp noob ya udahlah ya jadi ya udahlah oke teman mungkin segi dulu video kali ini thank you banget yang udah nonton jangan lupa tinggal dan silakan like share share dan share dan share link downloadnya gua kasih di deskripsi video guys oke ya terakhirlah ya penasaran aku apakah tentu saja tidak bisa yah jebak yaudah ya thank you banget yang nonton dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton